Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Renita Nervitriani dari Universitas Jember dengan learning track Microsoft Productivity kelas MP008 Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari pengerjaan Capstone Project saya sebagai tugas akhir di PT Microsoft Indonesia dengan judul Mari Belajar Premier Bootcamp, Improve Competency and Opportunity Through Digital Marketing Using Microsoft 365 Untuk study case yang saya ambil, yaitu bidang pendidikan di mana Mari Belajar adalah sebuah startup di bidang pendidikan Mari Belajar berfokus pada bidang pendidikan berbasis teknologi informasi khususnya teknologi Microsoft Baru-baru ini, Mari Belajar akan mengembangkan platform solusi pendidikan dan pelatihan jarang jauh berbasis Microsoft 365 Platform solusi ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan juga Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar daring mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat keikut sertaan kegiatan Gambaran umum dari solusi teknis untuk menyelesaikan studi kasus tadi dapat dilihat pada slide berikut Yang pertama, yaitu pendaftaran menggunakan Microsoft Form Lalu, menyimpan data peserta di OneDrive for Business Yang ketiga, yaitu otomatisasi email konfirmasi dan jadwal menggunakan Power Automate Yang keempat, sertifikat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint Yang kelima, umpan balik dengan Microsoft Form Dan yang terakhir adalah visualisasi hasil umpan balik dengan Microsoft Excel Fungsi teknis yang pertama, yaitu pendaftaran dengan Microsoft Form Di sini, saya akan melakukan simulasi pendaftaran bootcamp Mari Belajar Di sini, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan untuk diisi calon peserta nantinya Untuk simulasi ini, saya isi dengan menggunakan nama saya sendiri Berikutnya, alamat email juga diisi dengan alamat email pribadi saya sendiri Begitu juga dengan langkah-langkah berikutnya Diisi dengan sesuai pertanyaan yang diajukan pada form pendaftaran tersebut Tidak lupa, saya juga mengajukan pertanyaan Tentang seberapa jauh dari para peserta mengetahui tentang Microsoft 365 Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menyimpan data Excel peserta di OneDrive for Business Untuk penyimpanan data di OneDrive ini, saya lakukan pertama-tama dengan membuat file Excel untuk di-upload di OneDrive for Business Lalu, dinamakan dengan format yang sesuai dengan form yang saya bagikan Lalu, nanti setelah ada yang mengisi, ada yang submit di form tersebut Maka, data dari peserta otomatis masuk ke dalam file Excel yang sudah saya upload di OneDrive for Business Untuk solusi teknis yang ketiga, yaitu otomatisasi email konfirmasi dan pengiriman jadwal menggunakan Power Automate Untuk otomatisasi jadwal dan juga konfirmasi pendaftaran, disini saya menggunakan Power Automate Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat flows terlebih dahulu Disini saya sudah membuat flows dan disini saya akan tunjukkan flows yang sudah saya buat Saya memilih send email to responder when response submit in Microsoft Form Disini yang terhubung yaitu ada beberapa, ada Microsoft Form, ada Microsoft Outlook dan juga ada Microsoft Excel Ada OneDrive juga Disini saya isi sesuai dengan yang diminta di flows tersebut Untuk list row, saya isi dengan OneDrive for Business Lalu, Apply to Each ini saya isi sesuai dengan yang diminta oleh flows tersebut Karena saya menggabungkan untuk konfirmasi pendaftaran dan juga untuk pengiriman jadwal kegiatan Maka untuk send emailnya disini saya mengisi dua kali Yang pertama untuk konfirmasi pendaftaran, lalu yang kedua untuk pengiriman jadwal Karena tadi saya sudah melakukan simulasi pendaftaran dan flowsnya sudah berjalan Maka konfirmasi pendaftaran dan juga pengiriman jadwal sudah saya terima di email yang sudah saya cantumkan pada pendaftaran tadi Jadi, seperti ini sesuai dengan yang saya tulis di flows tadi hasil dari pengirimannya Berikut adalah untuk jadwalnya, sebelumnya adalah konfirmasi pendaftaran Sudah sesuai dengan yang sudah saya buat di Power Automate sebelumnya Untuk solusi teknis yang berikutnya adalah pembuatan sertifikat dengan bantuan PowerPoint dan juga mail merge Untuk pembuatan sertifikat saya menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint Untuk Microsoft Excel saya menggunakannya untuk membuat list dari daftar peserta yang mengikuti acara sampai selesai Lalu yang kedua, Microsoft Word saya menggunakannya untuk mail merge Dan setelah Microsoft Word saya simpan, saya membuka PowerPoint Dan di PowerPoint saya memilih import outline dari Microsoft Word yang sudah saya buat sebelumnya Lalu setelah masuk ke PowerPoint, nama-nama tersebut tinggal saya masukkan layout dari sertifikat yang sudah saya buat menggunakan slide master sebelumnya Untuk solusi teknis yang berikutnya adalah umpan balik dengan Microsoft Word Untuk umpan balik sendiri saya juga membuat flows dari Power Automate Karena nantinya pada saat umpan balik diisi oleh para peserta Nanti mereka akan mendapatkan email konfirmasi yang isinya adalah link sertifikat Di sini langkah-langkahnya masih sama dengan flows yang saya buat sebelumnya untuk konfirmasi pendaftaran dan juga untuk pengiriman jadwal Untuk isi emailnya saya lampirkan juga link sertifikat dan ucapan terima kasih Karena flow sudah saya buat, di sini saya akan melakukan testing untuk mengisi form feedback Untuk melihat apakah konfirmasi dan juga link sertifikat tersebut sudah masuk ke email rekan-rekan yang mendaftar pada bootcamp ini Berikut saya isi dengan nama saya sendiri dan juga alamat email pribadi saya Setelah selesai mengisi semuanya, saya submit Setelah saya melakukan simulasi di form feedback, saya membuka email yang sudah saya daftarkan di form feedback tadi Di sini saya membuka dan langsung menerima email konfirmasi untuk link sertifikat Jadi flows yang saya lakukan tadi sudah benar dan berhasil untuk menerima email konfirmasi link sertifikat Untuk sertifikatnya sendiri saya upload di OneDrive for Business dan untuk linknya saya cantumkan untuk bisa dilihat oleh semua orang Untuk technical solution yang terakhir yaitu visualisasi dari data umpan balik menggunakan grafik dan juga tabel Berikut adalah data hasil dari pengisian form feedback yang sudah dilakukan oleh para peserta bootcamp Nah untuk visualisasinya sendiri saya golongkan berdasarkan masing-masing pertanyaan saya buat grafiknya masing-masing Sekian presentasi dan demonstrasi pengerjaan Capstone Project saya untuk memenuhi tugas akhir PT Microsoft Indonesia Atas segala kekurangannya saya mohon maaf dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih Tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor saya Pak Rinaldi dan juga asisten mentor saya Kak Nusaibah Beliau berdoa ini sungguh luar biasa sekali Banyak sekali meluangkan waktunya untuk membantu kami para siswa di MP08 untuk menyelesaikan Capstone Project ini dengan lancar dan dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh